Raja Gunung Jelit V. Rumah penginapan kami mendapat rejeki dari dua rombongan pedagang besar yang sudah memborong semua kamar-kamar keluarga, berkata Seng Pelayan. Mereka berpesta pora di dalam kamar-kamar. Oh, hamba lupa, apa-apa Tuan juga menghendaki makanan? Bawakan makanan biasa untuk siang, I.E. Lipting menganggukan kepala. Ia sedang membayangkan. Pedagang-pedagang besar yang memborong kamar-kamar rumah penginapan itu, apa bukan rombongan suhe tong simbeng? Gesit laksana seekor kucing, jago muda kita ini sudah mendatangi salah satu kamar dari rombongan besar itu, ia mengetuk pintu perlahan. Siapa terdengar suara bentakan dari dalam? Secepat suara bentakan, pintu kamar ngejemplang, di sana muncul seorang berkumis melintang. Memandang wajah I.E. Lipting yang menggunakan wajah petani desa, alis si kumis melintang berkerut. Mau apa bentaknya keras? Ternyata jago muda kita menyamar sebagai seorang petani desa. Sesuatu yang wajar, kalau mengingat wajah I.E. Lipting sedang menggemparkan di bidang ilmu kepandaian silat dan kecerdikan otak, di mana ia berada di situlah kehancurannya Partai Raja Gunung. Maaf, cepat-cepat I.E. Lipting membungkukan setengah badan, ia wajib meminta maaf kepada pedagang ini, ternyata bukan seperti apa yang diharapkan, pemborong kamar-kamar besar bukan dari Suhetong Simbing. Maaf, ku kira, aku salah mengetok pintu. Mencari orang tegur laki-laki berkumis melintang itu. Siapa yang kau cari? Aku mencari seorang kawan yang seharusnya menggunakan kamar ini. Siapa nama kawanmu itu? Dia orang Shigo? Mungkin berada di kamar sebelah I.E. Lipting sambil menuju ke arah kamar lain. Hei, meneriaki orang itu. Tunggu dulu. Ada apa? Ku beritahu kepadamu, kawan, berkata laki-laki berkumis melintang itu. Di kamar-kamar barisan ini tidak ada orang Shigo yang kau sebut sebagai kawanmu itu. Jangan sembarangan mengetuk pintu. Oh, baik, baik. Mungkin di kamar barisan belakang, kamar barisan belakang juga tidak ada, menegasi. Orang itu. Eh, bagaimana tahu? Kamar-kamar ini adalah penghuni kawan-kawan rombongan kami, berkata si kumis. Oh, I.E. Lipting pulang kamar. Geda beruk. Masih terdengar suara pintu si kumis yang ditutup keras-keras. Tadi, sewaktu kamar dibuka, masih terdengar suara orang berbisik-bisik. Itulah jago-jago rimba persilatan, bukan berarti apa yang dikatakan oleh seng pelayan, mana mungkin rombongan pedagang memiliki cahaya sinar matahari? Jumlah kamar yang diborong 14 buah, suatu angka yang tidak kecil. Rombongan dari aliran manakah mereka? Dari sikap dan gerak-gerik si kumis, sesuatu sudah menunjukkan tenaga dalamnya yang luar biasa, tentunya jago silat kelas tinggi. Jago silat dari manakah dia? Mengapa bukan jago dari Suhe Tong Simbeng? Di saat I.E. Lipting sedang melamun, pintu kamarnya terketuk. Menduga kepada pelayan yang membawakan makanan, dengan malas-malasan, si pemuda berkata. Masuk. Seorang pelayan masuk dengan makanan di atas nampan, makanan yang dipesan. Begitu kebetulan, pelayan ini adalah pelayan yang pernah menjadikan insiden tubrukan itu. A-a-a. Dia berteriak kaget, manakala mengenali wajah I.E. Lipting itu. Hampir saja makanan yang dibawah itu jatuh lepas. Bermalas-malasan I.E. Lipting bangkit dari pembaringannya, ia tersenyum berkata. Berhati-hati ya. Makanan yang jatuh bukan urusanku. Pelayan ini memperlihatkan wajahnya yang penuh selidik, tergopoh-gopoh ia bertanya. Tuan. Tuan yang membentur diriku di depan rumah penginapan tadi? Dengan tertawa, I.E. Lipting berkata. Dunia yang sempit, bukan? Cepat sekali kita bertemu lagi. Hi, hi. Pelayan tersebut meletakkan barang bawaannya di meja, dengan membungkukan badan, ia berkata. Maaf atas kekurang ajaranku tadi. Kuharap saja Tuan tidak cepat marah. Aku tidak marah, berkata I.E. Lipting. Asal saja bungkusan beracunmu itu tidak ditabur di dalam makanan. Wajah si pelayan berubah. Cepat sekali ia bisa menenangkannya kembali. Tersenyum dan berkata. Oh, Cuan pandai berhumor. Cepat-cepat ia meninggalkan kamar itu. Dari perubahan-perubahan wajah pelayan tadi, I.E. Lipting menaruh banyak syakwasangka. Timbul kecurigaannya, mungkinkah betul-betul bungkusan beracun? Kalau begiut, ia sudah memasuki rumah penginapan gelap. Rumah makan gelap di dalam istilah rimba persilatan tidak bisa disamakan. Dan dengar arti rumah makan gelap di dalam izin usaha yang belum bisa didapat. Kalau gelapnya di dalam arti bidang usaha belum mendapat kartu izin, gelapnya istilah rimba persilatan berarti penggarongan dan pengambilan barang-barang hak milik seng tamu yang berani mengambil kamar di tempat itu. Karena adanya kecurigaan itu, I.E. Lipting tidak segera memakan barang yang sudah tersedia, dicobanya sedikit dan ia mendapat kenyataan kalau makanan untuknya tidak mengandung racun atau obat bius. Di saat I.E. Lipting masih menikmati makanan-makanannya, seorang tua berwajah welas asih memasuki kamarnya. Selamat bertemu, berkata orang tua ini. Eh, siapakah Totiang? Lohu pemilik rumah penginapan. Oh, selamat bertemu. Silahkan duduk. Tentunya Lotiang ada sesuatu urusan. Jangan repot-repot. Kedatangan Lohu hanya hendak mengetahui bagaimana pendapat Tuan tentang servis rumah penginapan kami. Pelayan memuaskan. Makanan enak, bukan? Cukup memuaskan. Makanan pun enak. Terima kasih. Lohu harap, lain kali Tuan bisa tetap menjadi salah satu langganan tetap kami. Semakin lama, jalan orang tua itu semakin dekat. Bagi I.E. Lipting yang tidak pernah lengah, selalu ia menjaga kewaspadaan tinggi. Maka, di saat jari pemilik rumah makan tersebut terangkat, ia memelintirkan ujung kakinya tentu saja kehilangan keseimbangan tubuh dan jatuh dari tempatnya. Aduh seolah-olah salah kaki dan jatuh biasa. Berbareng, terdengar suara peletak, kaki bangku patah menjadi dua potong. Eh, mengapa berpura-pura tanya si pemilik rumah penginapan? Ah, ah, ah. Bangku yang sudah tua mengapa ditaruh di sini? Biar ku panggil pelayan untuk menggantinya. Akanku tegur mereka yang kurang perhatian. Kemudian ia berjalan pergi. Betul saja, tidak lama, seorang pelayan mengganti bangku yang sudah rusak. Apa bangku baru pemuda kita mengejek? Kami jamin bangku yang tidak menjatuhkan orang, berkata pelayan itu sambil berjalan pergi. Gejala-gejala dari sebuah penginapan gelap semakin cerah, bungkusan yang mencurigakan mungkin obat dius atau sebangsanya, pemilik rumah penginapan yang menjajal ilmu kepandayan dan lain-lainnya menyebabkan Ielip Tiong tidak bisa tidur. Di samping persoalan itu, bayangan lain mengunjungi benak pikirannya, di dalam hal rombongan kumis melintang, ia masih harus menancap otak keras-keras. Ah, ah, ah. Beberapa saat kemudian, Ielip Tiong mengeprak kepala. Ia meletik bangun dan menuju ke arah kamar rombongan yang dikatakan sebagai rombongan pedagang-pedagang itu. Jarak itu tidak terlalu jauh, dalam sekejap mata, tujuam pun telah tiba. Tanpa ragu-ragu ia mengetuk pintu. Yang muncul masih si kumis melintang. Apalagi ia mengeram. Memperhatikan beberapa saat Ielip Tiong tersenyum. Siang Kuantatsu, panggilnya perlahan. Kau tanda seru. Berhati-hati kepada makanan di rumah penginapan ini. Besar kemungkinan anak buah partai Raja Gunung. Hahaha, orang itu tertawa. Ia segera mengenali penyamaran Ielip Tiong. Seperti apa yang Ielip Tiong duga, rombongan pedagang itu adalah rombongan dari Suhetong Simbing. Dan si kumis melintang adalah Siang Kuantwiye. Siang Kuantatsu, berkata Ielip Tiong. Berhati-hatilah kepada makanan. Beres, berkata Duta Istimewa berbaju kuning Suhetong Simbing yang ketujuh itu. Mari masuk. Beng Cu sudah menaruh curiga, termasuk juga dirimu. Hampir sebagian besar dari jago Suhetong Simbing berada di tempat itu. Duta pertama Oetai Paiseng, Duta kedua KOO Semke, Duta ketiga Toan Inpeng, Duta nomor tujuh Siang Kuantwiye, Duta nomor delapan Luye Lem, Duta nomor sepuluh Lem Heisan Jin dan Duta nomor dua belas Guingie. Mereka langsung berada di bawah pimpinan pangcu mereka, Hang Le Sian Ong. Di samping itu, turut pula empat dewa silat rimba persilatan lama, Bukiat, Bu Eng dan Bukun. Di depan para dewa-dewa silat rimba persilatan lama dan duta-duta berbaju kuning Suhetong Simbing itu, siapakah yang bisa main gila? Praktek penginapan gelap yang bernama penginapan kampin itu pecah sama sekali. Ternyata rumah penginapan kampin adalah salah satu cabang usaha-usaha partai Raja Gunung, dengan tugas mengawasi para jago rimba persilatan yang tidak segaris dengan haluan mereka. Bungkusan jatuh yang dibawasi pelayan berisi obat bios kualitas tinggi, tanpa sengaja membentur Ielip Tiong. Dan dasar nasib mereka yang apes, rencana itu gagal 100%. Ielip Tiong memberi laporan tentang perjalanannya ke Pulau Bola Api, ia gagal menarik kekuatan Yei Wiekong, hanya karena penculikan cucu perempuan ketua Pulau Bola Api itu. Raja Sesat Cokaha Uliong telah mendahului misinya. Beng Cu Suhetong Simbing Hang Le Sian Ong mengurut jenggot. Usaha mereka lebih mudah membawa hasil. Itulah kerepaksaan, ia menghela nafas. Tidak lupa, dilaporkan pula kejadian di atas puncak gunung Kyulian San, tertangkapnya Suhong yang berarti menambah keamanan rimba persilatan. Hang Le Sian Ong dengan kawan-kawan memuji kecerdikan duta istimewanya yang ke-13 itu Ielip Tiong memang tidak mengecewakan mereka. Atas usulnya yang hendak menyamar sebagai Suhongeng dan hendak menyelunduk masuk ke dalam markas besar Partai Raja Gunung, rata-rata mendapat dukungan penuh. Hari itu juga, Ielip Tiong memisahkan diri dari rombongan, menuju ke Telaga Darah. Tanggul 24 bulan 1 Suhongeng Cip Lakan sudah berada di tepi Telaga Darah, kakinya pincang sebelah terpincang-pincang berusaha mendatangi sebuah perahu, tapi tidak sanggup, ia tidak sanggup mempertahankan kondisi badannya, musruk jatuh di pasir. Seorang nelayan lompat keluar dari perahunya, membangunkan Suhongeng itu dan berteriak. Eh, Kongcu menderita luka. Suhongeng itu membiarkan dirinya dikerumuni untuk beberapa waktu, tentu saja dengan metwa, tertutup. Menghitung sudah waktunya angkat bicara, ia merentangkan kelopak metwa perlahan-lahan memandang nelayan-nelayan itu dan membentak. Hai, apa kalian sudah menjadi manusia-manusia garam? Tanda tanya, apa sudah tidak bisa bergerak semua? Lekas bantu naik ke perahu. Nelayan-nelayan di sekitar Telaga Darah sudah diungsikan ke lain tempat, dan nelayan-nelayan itu adalah anak buah partai Raja Gunung. Tergopoh-gopoh mereka menggendong Suhongeng, dibawa ke sebuah perahu besar, langsung menuju ke Gunung Lokunsan. Dan Gunung Lokunsan dikelilingi oleh air Telaga Darah, di sekitarnya pun banyak pulau-pulau kecil, partai Raja Gunung memilih tempat strategis ini untuk dijadikan markasnya. Suhongeng terbaring di pembaringan papan dari perahu yang membawanya, sesaat kemudian, ia memandang salah seorang kroco. Selama beberapa hari belakangan ini, apa tidak terjadi sesuatu ia bertanya. Tidak, jawab orang yang ditanya. Keadaan tetap tenang seperti biasa. Cokaha Uliong Ciam Pua sudah pulang? Cokaha Uliong pulang dengan membawa seorang anak perempuan. Dan Nona Aiceng? Nona Aiceng anak buah itu tidak mengerti. Apa yang Kongcu maksudkan? Aiceng tidak berada di markas bertanya Suhongeng. Oh, sudah dua bulan ini Nona Aiceng tidak pernah meninggalkan markas. HMM, Suhongeng memeramkan matanya lagi. Tidak seberapa lama, dengan diperpayang, Suhongeng meninggalkan perahu, mulai mendaki Gunung Lokunsan. Perjalanan pendakian gunung itu berliku-liku, banyak cabang jalan buntu. Bagi mereka yang belum tahu, tidak mungkin bisa mencapai tempat tujuan itu. Yang beruntung, dua anak buah partai Raja Gunung itu tidak salah jalan, mereka berhasil mencapai puncak. Di sini berhadapan dengan sebuah bangunan benteng yang terbuat dari batu. Di depan benteng batu itu, Suhongeng menengadahkan kepala, menyadot napasnya dalam-dalam dan berkata, Oh haha, akhirnya aku masih bisa kembali dengan jiwa hidup. Bagaimana Kongcu bisa menderita luka bertanya salah seorang dari dua penuntunya. Tidak perlu banyak, hardik Suhongeng. Bawa aku ke ruang Pekhautong. Ruang Pekhautong adalah ruang sidang merangkap ruang pertemuan dari perkumpulan partai Raja Gunung. Suhongeng palsu kita bisa menyebut nama itu, karena I Elip Tiong pernah menjejakinya, walau sebagai seorang tawanan kesan itu waktu masih belum hilang. Kembalinya Suhongeng yang sekarang ini sungguh kebetulan, karena itu waktu, ruang Pekhautong sedang penuh orang. Tampak Law Sanju yang mengenakan tutup kerudung hitam duduk di kursi kebesarannya, diapit oleh A.I.Pekhautong empat saudara. Di kedua baris duduk sebelas dewa sesat dari rimba persilatan lama. Tokoh-tokoh itu seperti sedang merundingkan sesuatu yang sangat penting, melihat kehadiran Suhongeng, perdebatan terhenti. A.I.Pekhautong adalah orang pertama yang membuka suara. Pertanyaan ini layak, mengingat pendidikannya sebagai seorang guru yang belum pernah gagal. Suhongeng meringis sakit, mengambil tempat duduknya dan berkata, T.I.Pekhautong ditipu mentah-mentah. Di atas puncak gunung K.I.Pekhautong tidak pernah ada seorang tokoh silat yang bernama Pekhautong Sin Kun. Itulah isu I.I.Pekhautong. Isu I.I.Pekhautong Lo Sanju menggereng. Ya, memenarkan Suhongeng. Yang menjadi Pekhautong Sin Kun yaitu I.I.Pekhautong sendiri. Bagaimana laporan Lau Semkong bertanya Lo Sanju? Begitu berani ia memberi laporan tanpa dicek terlebih dahulu. Apalau Semkong sudah kembali bertanya Suhongeng? Lo Sanju menoleh ke arah I.Pekhautong. Apalau Semkong sudah kembali ia meminta jawaban? Belum, I.Pekhautong. A.I.Pekhautong menggelengkan kepala. Sesudah mengirim laporan itu, ia tidak pernah hadir sama sekali. Mungkinkah Lau Semkong berani berhianak bertanya Lo Sanju? Duduk persoalannya berada di bawah permainan I.I.Pekhautong, menerangkan Suhongeng. Tentunya Lau Semkong dipaksa membuat berita yang seperti itu, agar memudahkan rencananya. Dan Suhongeng meneruskan cerita karangan, bagaimana dia tergaet oleh perangkap I.I.Pekhautong, sesudah berusaha dan menerima luka, dengan susah payah, berhasil melarikan diri pulang dan berada di tempat ini. Berulang kali Lo Sanju pantul-pantul kepala, kemudian memandang A.I.Pekhautong cari Lau Semkong sampai ketemu, dan cekok batang lehernya sampai dapat, ia memberi perintah kepada Seng murid. Marahnya tidak kepalang, hanya karena laporan palsu Lau Semkong, hampir dia kehilangan seorang cucu muridnya yang tersayang. A.I.Pekhautong mengiakan perintah itu dan mengundurkan diri dari persidangan. Lo Sanju menoleh ke arah Suhongeng yang berada di tempat itu, kau juga boleh istirahat, katanya. Bersusah payah Suhongeng merayap bangun dari tempat duduknya, memberi hormat dan siap pulang kamar. Menyaksikan keadaan Seng murid yang seperti itu, A.I.Pekhautong menghampirinya. Masih kuat jalan? NGGG, Suhongeng memaksakan beranggu kepala, hal ini harus, mengingat kedua orang yang memayangnya masuk sudah tidak ada. Terpincang-pincang ia meninggalkan ruang pehautong. Sampai di luar, Suhongeng memandang langit atas kepala. Wah dia mengeluh. Di mana kamar si bocah Suhongeng itu? Sampai di sini, kita terlalu banyak menyebut nama Suhongeng. Tepatnya, kita harus menyebut I.I.Pekhautong kepada pelaku utama itu. I.I.Pekhautong belum menemukan care yang terbaik untuk pulang ke kamarnya. Begitupun ia tidak berani melamun terlalu lama di situ, langkahnya diayun, menuju ke paseban di sebelah kiri. Pada tiga bulan yang lalu, Dewa Sesat Tohit Beng pernah menawan dirinya, dengan keadaan metu, tertutup ia di bawah keruang pehautong, dan dari situ keruang penjara di bawah tanah. Kenangan lamanya digores balik, kini ia mengayun langkahnya ke arah penjara di bawah tanah. Belok kanan 10 langkah, belok lagi dan dihitungnya sampai 80 langkah, I.I.Pekhautong berjalan dengan metu dirapatkan. Seharusnya di tempat ini, ia membuka mata, dan jelas. Ia terpaku, karena ia tidak menemukan ruang tahanan itu. I.I.Pekhautong menemukan dirinya berada di depan sebuah gardu pemandangan, dan mengelilingi gardu itu adalah taman pemandangan yang ditumbuhi macam-macam bunga dan tanaman. Bukan gambaran ini yang diharapkan olehnya, ia kehilangan jejak penjara partai Raja Gunung yang berada di bawah tanah itu. Sebelum merasa bingungnya lenyap, I.I.Pekhautong masih sempat melihat adanya seorang anak buah yang sedang berjalan. Hei ia memanggil dengan gapayan tangan. Orang itu datang menghampiri seraya memberi hormat. Kongcu hendak memberi tugas tanyanya sambil membungkukan badan. Kau dari ruangan penjara balik tanya Seng Suhongeng. Hamba tidak berani kesana tanpa perintah, jawab orang itu. Hampir I.I.Pekhautong bersorak girang, jawaban ini memberi tahu kalau ia tidak salah halamat. Kongcu hendak ke ruangan penjara orang itu menawarkan jasa baiknya. Suhongeng palsu menganggukan kepala. Laki-laki itu menuju ke gardu pemandangan dan mendorong pilar, maka pilar itu bergerak ke dalam, ternyata penjara berada di bawah tempat ini. Tunggu dulu teriak I.I.Pekhautong. Laki-laki itu menarik tangannya kembali. Memandang Seng cucu murid ketua partai yang agak aneh. Kongcu tidak jadi pergi tanyanya. Ya aku tidak ingin pergi sekarang, tentu saja. Bagaimana I.I.Pekhautong bisa menolong cucu perempuan N.I.I.Pekhautong mengingat waktu yang masih siang hari bolong? Ia tidak mau menempuh bahaya yang mengandung banyak resiko. Ya. Bantu aku pulang kamar, berkata I.I.Pekhautong. Laki-laki itu memasang pundak, membiarkan tangan I.I.Pekhautong melingkar di tempat itu. Di pepayangnya dan menuju ke salah sebuah ruangan yang berada di belakang ruang Pekhautong. Di tengah perjalanan, I.I.Pekhautong mengajukan pertanyaan. Kau pernah berjumpa dengan ketua pulau bola api yang bernama Niaiwiaikong itu? Pernah melihatnya sekali. Di waktu hari kedatangannya, dia mencak dan menantang Losanchu. Kalau tidak ada cucu perempuannya yang sudah di tangan kita, susah diramalkan kesudahan itu. Ilmu silatnya setanding dengan ketua Suhetong Simbeng Hang Le Sian Ong. Kalau kita tidak menculik cucu perempuannya, mana bisa menundukkan Niaiwiaikong yang galak seperti macan berkata I.I.Pekhautong. Begitu hebat. Bagaimana kalau dibandingkan dengan dua belas raja silat dari golongan kita? Dia dua satu lawan, kecuali Losanchu. Ia raja silat kita masih belum kuat untuk membuat perlawanan. Sungguh luar biasa. Kau tahu di mana sekarang dia berada hamba tidak tahu. Percakapan putus sampai di sini, karena mereka sudah berada di depan pintu yang dituju. Dan laki-laki itu pun menghentikan langkahnya. Eh, I.I.Pekhautong menjadi haran. Mengapa diam? Masuk terus. Hamba boleh masuk ke dalam orang itu memperlihatkan wajah mendapat rejeki. Ya. Masuk terus. Wajah laki-laki itu semakin cerah, girangnya bukan kepalang. Demikian I.I.Pekhautong memasuki tempat kediaman Suhongeng. Dari perubahan wajah pelayan tadi, tentunya sebuah tempat yang sangat menarik. Tapi rasa kagetnya si jago muda tidak terkira, tatkala sudah memasuki pintu. Apa yang dilihatnya olehnya membuat alis berkerut, kecuali empat bangku dan meja mewah, tidak ada pintu ke kamar lain. Di mana letak sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa memikat hati anak buah partai Raja Gunung tadi? Kamar Suhongeng hanya terdiri dari ruangan penerima tamu. Tidak mungkin. HMM. Di bawah ruangan yang sekecil ini pasti tersembunyi pemandangan luar biasa. Pemandangan apakah itu? Ia harus menemukan sebuah pintu rahasia tentu saja tidak mudah dicari. Dan si pelayan harus digebah pergi, agar tidak menimbulkan rasa curiganya. Betapa celaka, kalau seorang pelayan partai Raja Gunung mengatakan. Kepada kawan-kawannya, kalau Seng Kongcu bisa lupa membuka kamar sendiri? Ielip Tiong bisa mengambil putusan cepat, ia segera memberi perintah. Rebahkan aku di sana, ia menudingkan tangan ke arah bangku panjang. Kongcu. Kongcu tidak jadi masuk Seng pelayan jadi agak kecele. Tidak. Apa boleh buat, orang itu mengundurkan diri. Menunggu sampai orang dari partai Raja Gunung itu meninggalkan kamar, Ielip Tiong baru berani mengadakan pemeriksaan, di mana letak kunci rahasia ruang tidur dan ruang dalam Suhongeng, dan bagaimana ia harus memasuki daerah yang belum dikenal itu. Banyak lukisan menghias dinding uangan, lukisan-lukisan yang berlebihan ini menarik perhatian jago kita, kalau bukan seorang seniman yang gemar seni, tentu memasang dan menyembunyikan pesawat rahasia pembuka kamar di antara lukisan-lukisan itu. Satu persatu, Ielip Tiong memeriksa lukisan-lukisan tersebut, ditelitinya dengan baik, kalau-kalau ada penemuan yang bisa membawanya masuk ke dalam. Beberapa kali pemeriksaan kemudian, ia mulai kecewa, dibalik lukisan-lukisan itu tidak ada sesuatu yang luar biasa. Di saat ia menurunkan gambar lukisan yang terakhir dari pintu masuk yang dibelakangi olehnya terdengar satu suara merdu. Eh, Kongcu sudah pulang. Cepat Ielip Tiong berbalik, ia berhadapan dengan seorang gadis pelayan yang berwajah cantik, tentunya pelayan Suhong Eng yang biasa menyediakan segala kebutuhan Kongcu Partai Raja Gunung itu. Mencari apa dibalik lukisan-lukisan itu bertanya Sang Dayang. Menggebah kecoa, kecoa tanda seru. Ya, bisa habis dimakan lukisan-lukisanku oleh kecoa itu, kalau dibiarkan saja, Ielip Tiong menggeser kakinya yang pedok. Eh, kaki Kongcu, Dayang itu berkerut alis. Terluka sedikit, tukasi Elip Tiong. Tolong pepayang aku masuk. Dayang itu mengiakan perintah, ia lompat ke arah lampu gantung, dan menarik pegangannya. Terdengar bunyi yang berderet, sebagian lantai dari ruangan itu bergerak turun dengan perlahan. Ternyata pintu masuk berada di bawah. Dan kunci pesawat yang dirahasiakan berada pada pegangan lampu gantung. Sungguh tidak disangka. Ielip Tiong mengucapkan syukur atas kedatangannya Dayang ini, kalau tidak, bukankah tidak bisa memasuki kamarnya sendiri? Segera ia lompat ke lantai yang mulai bergerak turun itu, di mana Seng Dayang sudah memayangnya. Tidak lama lift itu sudah berada pada dasar, Seng Dayang memayang Seng Kongcu meninggalkan lantai bergerak itu, sesudah mereka berjalan lift bergerak naik lagi. Lagi-lagi Ielip Tiong dibuat terbelalak atas pemandangan yang dilihat, ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah istana kristal yang serba mewah, semua terbuat dari kristal, kristal-kristal besar dan kecil, tebal dan tipis samar-samar bisa melihat keadaan dalam yang tembus kaca itu, samar-samar juga tidak terlihat karena bentuk-bentuk bola yang tidak sama sudut. Kamarnya harus melalui tempat mewah ini? Tingkah lakunya menimbulkan rasa heran Seng Dayang. Eh, kenapa ia bertanya? Oh, Ielip Tiong mengangkat dan memegangi kakinya sambil meringis. Kakiku sakit lagi, ia mengemukakan alasannya. Di saat itu pula terdengar suara cekikikan yang berjalan datang, dari balik aneka macam kristal itu keluar dua orang gadis, mereka mengenakan pakaian yang tipis, hampir tembus sehingga bisa memperlihatkan warna daging-dagingnya, mengenakan pakaian yang semacam ini, sama saja dengan tidak memakai pakaian. Dua gadis yang tidak asing lagi, mereka adalah bunga-bunga hiburan partai Raja Gunung, si kuning Chiyokhoa dan si putih Bweehoa. Kongcu, baru kembali si kuning Chiyokhoa mengirim sebuah kerlingan merayu. NGG, Ielip Tiong menganggukan kepala. Apa yang sedang kalian tertawakan? Hai 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 hai, si putih Bweehoa masih tertawa. Kita berhasil. Apa yang berhasil tanya Ielip Tiong, tentu saja dengan logat dan lagu suara Suhongeng. Niyewie Kong sudah masuk perangkap. Dia tergait oleh bujuk rayu silan Hoa. Niyewie Kong juga berada di dalam istana ini Ielip Tiong terkejut. Itulah perintah Lo San Chu, Chiyokhoa menerangkan. Kongcu tidak tahu, kalau ketua pulau bola api itu sudah berada di sini? Aku baru sampai. Semchungcu tidak memberitahu tentang hal ini kakekku terluka. Dia memerintahkan aku istirahat. Belum sempat bercerita, masih sakit? Oh, sakit sekali, lagi-lagi Ielip Tiong meringis. Biar ku panggil Ciciye Botan, sambil berbalik dan lari pergi, Bwe Hoa berteriak-teriak, Ciciye Botan. Ciciye Botan. Kekasihmu sudah kembali. Tidak lama, seorang nona manis yang berwajah seperti telur lari mendatangi, ia mengenakan selendang merah tipis yang dilibat-libatkan pada badannya, itulah pakaian dinas dari para bunga hidup dari Istana Kristal. Merah sebagai lambang bunga hidup yang bernama botan itu, gendak ganjen Suhongeng. Seperti seekor macam kelaparan, si merah botan menubruk Suhongeng, dipegangnya kuat-kuat, sambil mengeluarkan desisan dari mulut. Oh, kokoku yang baik, kongcuku yang mulia, kau membuat aku kangen sekali. Mendapat pelukan yang seperti itu, Ielip Tiong hampir jatuh pingsan. Satu penyambutan yang lebih dari hangat, itulah penyambutan yang panas, cukup untuk melebur hati dingin seorang pria. Menyaksikan berpelukannya dua insan itu, Wee Hoa, Ciok Hoa dan Sidayang yang membawa Ielip Tiong masuk ke dalam Istana Kristal meninggalkannya, membiarkan mereka bergumul lebih seru. Betul saja, tangan botan yang seperti ular terus menggerayang dan berkeliaran di seluruh pelosok Ielip Tiong, inilah caranya ia mendapat kasih sayang Suhongeng bibir si merah yang betul-betul merah seperti paruh burung mengecupi semua mukasi pemuda. Ielip Tiong gelagapan. Lekas bawa aku ke kamar, katanya. Kedua kakiku sudah hampir tidak tahan. Mau ku gendong bertanya botan menawarkan jasa baiknya. Tidak usah, si pemuda menolak dan mengelak. Eh, tanda seru. Biasanya kau minta digendong-genyonglah. Botan menariknya perlahan, plek. Dia menggendongnya di depan. Membiarkan kepala Seng Momongan terselip di antara kedua gundukan daging empuknya, karena itu waktu bagian depan kain penutup badan si merah botan sudah tersingkap, maka kedudukan Ielip Tiong seperti seorang bayi besar yang sedang menyusu. Demikian botan membawanya pergi dengan langkahnya yang lenggak-lenggok. Ielip Tiong merasa agak gelekep, bagaimana ia memperhatikan jalan, kalau-kalau buah gunung daging itu tidak disingkirkan? Kepalanya terangkat sedikit, ia memandang ke atas. Hei botan memukul pantat Ielip Tiong. Siapa yang suruh kau angkat kepala? Aku, aku sesak napas. Bohong, botan menjewer telinga suhongengnya. Biasanya, kau tidak pernah sesak. Alasan. Cepat-cepat Ielip Tiong mengembalikan kedudukan kepalanya seperti yang semula, ia tidak berani berteriak lagi. Si merah botan berjalan di antara kaca kristal dan bangunan-bangunan kristal itu, menikung ke kanan-ke kiri, ratusan langkah kemudian. Ielip Tiong merasakan empuknya yuk tempat tidur. Nah, dia betul-betul berada di dalam kamarnya. Sekali lagi ia bikin terbelalak kamar suhongeng melebih mewahnya kamar seorang pengantin, seluruh dinding terbuat dari kaca, kanan, kiri, atas dan bawah semua, terpasang kaca hias, maka di dalam kamar itu terdapat puluhan bayangan suhongeng dan bayangan botan. Sesudah meletakkan seng bayi di pembaringan, botan melumasi seluruh badan Ielip Tiong, dia betul-betul wanita haos laki. Rakusnya tampak sekali. Hari si pemuda dak, dik, duk memukul keras, didorongnya si mahluk keranjingan seks, dan berkata, Berilah aku kesempatan istirahat. Botan menyeringai. Hayo, ngaku geramnya. Berapa kali kau main di luaran? Oh, sungguh mati. Satu kali pun tidak, Ielip Tiong bela diri. Bohong sungguh. Kalau belum dipergunakan, mengapa tidak bersemangat? Aku kehilangan banyak darah. Mana ada kekuatan lagi? Baru sekarang botan teringat, kalau suhongeng ya sedang menderita luka di kaki. Oh, masih sakit tanyanya penuh perhatian. Siapa bilang tidak sakit? Hampir aku tak kuat menahan lagi. Tidurlah baik-baik. Biar aku ambilkan obat untukmu, sudah dio hati. Di mana berobat? Di tengah jalan. Kebetulan menemukan seorang tabib yang sedang berkelana. Tabib Kang Ou bisa apa berdengus botan? Biar kuobati sekali lagi. Obatnya sangat manjur. Luka yang kemarin masih bernanah, hari ini sudah tidak. Coba ku lihat. Jangan. Nanti kau bisa tidak mau makan. Bagaimana sih terjadinya luka itu? Aku ditipu Ielip Tiong. Dia menyamar menjadi perkutsin kun ongkang-ongkang kaki menunggu kedatanganku di gunung Kiuliansan. Tanpa ku sadari terlebih dahulu, aku masuk perangkap, maka menderita luka-luka. Huh? Itulah balasannya. Siapa yang suruh kau merusak nama orang? Eh, kau kok berpihak kesana baru luka segini saja, sudah marah. Siapa bilang luka segini saja? Kau kira bisa sembuh? Di dalam waktu empat hari? Asal tidak mengganggu permainan kita di bidang itu, aku tidak peduli. Siapa bilang tidak mengganggu? Darahku sudah hampir kering. Mengangkat tangan saja terasa gemetaran. Bagaimana bisa main lagi? Hayo. Dicoba dahulu. Kalau betul-betul tak bisa berdiri, biar ku beri istirahat empat hari. Gila. Kau menghendaki aku mati kekeringan? Heran. Kulihat sudah banyak perubahan, mungkinkah sudah bosan kepadaku? Siapa bilang? Kelakuan mulain sama sekali. Aku letih, nih aku butuh istirahat dan ketenangan. Huh? Baiklah. Lain kali jangan kau merengek-rengek. Meminta lagi, ya sesudah itu, si merah botan menggabrukan pintu, keluar dari kamar kaca hias itu. I Elip Tiong mengeluarkan keluhan napas lega, hampir saja penyamarannya pecah oleh gendak Su Hongeng. Kini ia terbering, memandangi bayangan dirinya di kaca langit-langit. Su Hongeng adalah manusia aneh nomor satu, hanya dia seorang mengurung dirinya di dalam kurungan kaca-kaca semacam itu. Teringat kepada Su Hongeng, maka tugasnya yang paling penting adalah memeriksa keadaan isi kamar. Ia meletik bangun, menggeledahi dan memahami tempat tersebut. Barang-barang apa saja yang memiliki di dalam kamar, dia wajib tahu. Terakhir, ia mengganti pakaian. Tidak lama, A. I. P. Cun memasuki kamar itu. Su Hu, I. Elip Tiong bersandiwara lagi. Bagaimana keadaan lu? Kamu bertanya Sang Guru. Sesudah ganti obat, kini agak baikan. Posisi kita semakin kurang menyenangkan. Sebuah markas hancur lagi. Cabang di kota Tekhian, markas kapin dibakar orang. A. 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 Siapa yang membakar? Belum ada laporan. Semua anak buah markas kapin sudah mati. Tidak seorang yang lolos dari tangan maut. Kalau bukan secara kebetulan ada anggota kita yang pergi ke tempat itu. Sampai sekarang pun, mungkin kita belum tahu. Penyerbuan dari pihak Su Hei Tong Simbeng? Kecuali dari pihak Su Hei Tong Simbeng, mungkinkah ada yang berani melakukan perbuatan itu? Heran berkata I. Elip Tiong. Bagaimana mereka, kalau rumah makan kapin bekerja untuk kita? Entahlah. Persoalan ini baru kurundingkan bersama-sama Su Chou Mu. Bagaimana pendapat Su Chou? Markas kapin adalah markas yang terdekat. Hancurnya markas itu adalah suatu bukti, kalau musuh sudah mengendus tempat gunung Lokun San yang kita duduki. Kecuali menambah metu-metu menyelidiki gerak-gerik. Pihak Su Hei Tong Simbeng, Su Chou Mu sudah membuat persiapan untuk meninggalkan tempat ini. Bila mana musuh menyerang datang, perintah mundur segera dijalankan. Mundur? Ya. Mencari tempat dan posisi baru untuk menghancurkan mereka. Oh haha. Bagaimana pandanganmu atas terbongkarnya markas kapin? Tio Chou belum pergi melihat. Belum bisa memberikan suatu penilaian. Tapi, begitu mudahkah Su Hei Tong Simbeng bisa mengetahui tempat kita di sini? Kuharap saja tidak. Tapi musuh sudah tidak jauh. Kukira Su Chou Mu tidak pernah salah. Persiapan mundurnya itu harus dilaksanakan. Lo San Chu memang manusia berbakat, dia sudah membuat persiapan yang paling sempurna. I Elip Tiong gagal untuk memberi bujukan, agar Partai Raja Gunung tetap mengeram di puncak gunung Lokun San yang bisa memberi sedikit hiburan yalah, mereka akan mengundurkan diri, bila mana mengetahui datangnya serangan Su Hei Tong Simbeng. Kalau saja, kalau saja gerakan Su Hei Tong Simbeng bisa tidak diketahui mereka, bukankah masih ada kemungkinan sukses? Hati I Elip Tiong berdoa, agar gerakan Su Hei Tong Simbeng bisa lepas dari pengintaian met-meta Partai Raja Gunung. Sesudah A Ipek Cun keluar dari kamarnya, I Elip Tiong mengambil putusan baru. Diketahui ketua Pulau Bola Api, Nie Wiekong sedang berada di dalam istana kristal, ia harus menghubungi jago super sakti itu. Betul-betul sudah tunduk kepada Partai Raja Gunung, atau masih ada niatan berontak? Dari perjalanan istana kristal ke kamarnya, ia digendong dan dibekap oleh daging-daging botan, belum mengetahui pasti tempat-tempat yang harus dilewati, maka, dengan menggunakan perkiraan-perkiraan langkah seperti keria menemukan telaga darah sebagai markas Partai Raja Gunung, I Elip Tiong balik kembali. Istana kristal selalu bercahaya dengan gemerlapannya cahaya pantulan-pantulan dari kristal itu, untuk menyilaukan mata. Bangunan-bangunan arsitek indah yang terbuat dari bahan-bahan kristal memisah-misah bagian itu, penerangan terpasang remang-remang. Dari sebelah kanan I Elip Tiong, terdengar suara desiran seorang wanita. Pemuda kita menghentikan langkah dan melongok ke arah itu. Tiba-tiba dinding kaca tergeser, dibarengi oleh satu suara bentakan. Siapa? I Elip Tiong mundur kaget. Hampir ia samprok muka dengan orang itu, orang yang tidak asing baginya, itulah dewa sesat Cokahak Uliong. Maaf katanya. Bo Ampue Su Hongeng. Bederbah, bentak Cokahak Uliong. Berani kau mengintip diriku? Bo Ampue. Bo Ampue hendap. Mencari kekasih merah musibotan potong Cokahak Uliong. B. Betul. Huh. Yang berada padaku bukan merah botan, pergi cari di lain tempat. Cokahak Uliong tidak puas, karena usahanya terganggu. Baik. Baik. Su Hongeng mengundurkan diri. Hatinya memaki dan mengatakan si dewa sesat itu sebagai tua keladi. Adanya gangguan tadi membuat I Elip Tiong sesat di dalam istana kristal. Maksud tujuan yang utama adalah menemukan Yai Wiekong, sebagai Su Hongeng, ia bebas berkeliaran di tempat tersebut. Idih, tiba-tiba terdengar jerit suara wanita. Ternyata si pemuda salah rabadan memasuki sebuah daerah praktek bunga-bunga istana kristal. I Elip Tiong mendongakan kepala, kecuali seorang wanita, di situ pun terdapat seorang kakek tanpa pakaian. Maaf. Maaf Boampu tidak tahu kalau Sutuin Kho Ciampu sedang istirahat di tempat ini, ia membungkukan setengah badan. Sutuin Kho adalah nama salah satu dari dua belas dewa silat gelolongan sesat. Di balik hiasan dinding kristal itu, si dewa sesat sedang indahui bergeirah. Yang patut mendapat julukan Raja Seks, kecuali Nggo Kiat Sin Mawaw yang hui almarhum, Sutuin Kho adalah tokoh nomor dua di bidang permainan tersebut. Sebagai salah seorang penganut dunia pulos, ia menyemboyankan seks bebas, terang-terangan sudah kepergok basah, dan ia masih meneruskan permainannya menoleh ke arah si pemuda, cengar-cengir dan berkata, Sukho Ngeng si merah botan sedang nyilueng. Kau mau menangkap dia basah-asah? Bu! Bu! Bukan, Ielip Tiong mundur jauh-jauh. Maaf! Gedubrak! Segera Ielip Tiong menubruk sesuatu sebuah dinding kamar praktek roboh ke belakang dinding aling-aling itu pun terbuat dari badan kristal, kalau sampai jatuh mengenai tanah, tentunya hancur berantakan, hampir dah menyekap telinga untuk mendengar suara hancurnya kaca-kaca itu. Dinding kristal pemisah ruangan hanya doyong sedikit, kemudian tegak kembali. Sesuatu kekuatan sudah memperbaiki posisinya yang hampir jatuh. Berbareng, dari balik hiasan arsitek itu menongol sebuah kepala, itulah kepala seorang dewa silat sesat yang bernama Lau Liksu. Hahaha, Lau Liksu tertawa. Di singkapnya dinding pemisah, memperlihatkan seorang wanita yang sedang melingkar seperti ular. Lihat katanya. Dia bukan si merah botan. Yang sedang mengeloni Lau Liksu adalah seorang bunga hidup yang bernama Wee Hyang. Berulang kali pula Ielip Tiong meminta maaf. Kini sifatnya semakin berhati-hati, ia tidak berani sembarang melongok ke arah adanya suara-suara gemersek atau suara desiran bunga hidup di sekitar dekorasi-dekorasi indah istana kristal itu. Tapak demi tapak, berindap-indapi Ielip Tiong maju ke depan, mengelakkan semua gangguan. Lagaknya hampir seperti maling yang takut ketawan. Tiba-tiba terdengar suara seorang yang merdu. Kongcu, mengapa tangal tongol seperti kucing? Seorang bunga hidup menghampirinya. Ielip Tiong tak bisa menyebut nama gadis Ii karena memang ia belum kenal semua bunga-bunga hidup Partai Raja Gunung. Tiba-tiba hatinya tergerak dan menggapaikan tangan. Kau kemari. Bunga itu datang menghampiri sambil mengirim senyuman meraju Kongcu. Ia berkata sebelumnya, Hendakku nyatakan, kalau aku tidak berani mendapat omelan Ciu Yee Botan. Bawa aku kepada seorang pendatang baru yang bernama Niaiwiai Kong itu, si pemuda memberi perintah. Kongcu, mengapa? Toa Cungcu pernah meninggalkan pesan. Jangan sekali-kali mengganggu ketenangan si orang tua galak. Takut apa? Semua tanggung jawab berada di pundaku, bukan aku belum ada kesempatan menemuinya. Hendak melihat-lihat saja. Baiklah, bunga hidup itu berindap-indap menuju ke suatu tempat. Di sana ia meletakkan jari pada bibirnya. Mereka di sana, katanya perlahan. Apa? Apa mereka sedang? Ielip Tiong bertanya. Kongcu tengok saja sendiri, berkata bunga itu sambil. Berjalan pergi. Ielip Tiong memberanikan mendekati tempat itu, langkahnya perlahan sekali. Tidak jauh dari tempat itu sudah terdengar suara Nye Wiekong membentak. Masuk. Jangan pelengak-pelengok seperti seekor celepu. Ielip Tiong tidak mendengar adanya suara yang mendesis, memastikan kalau orang bukan sedang bekerja, mendapat panggilan langsung, maka ia memasuki arena daerah ruangan di dalam. Nye Wiekong sedang ditemani seorang bunga istana bernama Lan Hoa, Seng bunga mengupasi kacang, di depan mereka terletak sebuah meja pendek, di atasnya terdapat beberapa makanan kecil, dan Lan Hoa meletakkan kacang yang sudah dikupas. Nye Wiekong memperhatikan orang yang masuk, itulah seorang pemuda berwajah buruk, ia belum kenal, alisnya berkerut, menoleh dan memandang Lan Hoa seraya ajukan pertanyaan. Siapakah orang ini? Lan Hoa sangat pandai membawa diri, memasukkan kacang uang sudah dikupas kulitnya, dimasukkan ke dalam mulut Nye Wiekong sesudah itu baru memberikan jawabannya. Dia Su Hongeng murid Su Chung Chu, dan menjadi cucu murid kesayangan Lu San Chu kita. Hah Nye Wiekong berdengus anak kemarin, mau apa? Ielip Tiong memberi hormat. Sudah lama mendengar nama harum Ciam Puei kedatangan Boampua khusus untuk menyampaikan hormat, berkata si pemuda. Yah, sekarang kah sudah memberi hormat? Kalau tidak ada urusan lain, lekas enyah dari depanku, sikap ketua Pulau Bola Api itu sangat angkuh. Menunjuk ke arah Lan Hoa, Ielip Tiong berkata, bagaimana dengan pelayanannya, apa Toyu merasa puas? Nye Wiekong mendelikan mata, Ia segan memberi jawaban. Dimisalkan Toyu kurang penuju, Boampua E akan menyuruh lain orang menggantikannya, berkata lagi Ielip Tiong. Aku bisa memilih sendiri, maksud Boampua E. Cukup, kau boleh pergi seharusnya. Eh, menentang kemauanku? Ku katakan, pergi. Dan enyah dari depanku, tahu. Kalau Boampua E tidak mau bagaimana berani menantang? Begitulah. Hektometer. Mengandalkan kedudukanmu sebagai cucu murid Losamcu yang sangat disayang hendak bersih tegang? Tocu harus mengerti kedudukan Tocu sekarang ini, berdebah. Kau kira aku tidak berani melempar keluar? Boleh dicoba. Kalau sampai aku mati di depanmu, kau kira cucu perempuanmu itu masih bisa tetap utuh? Kemarahan Yei Wiai Kong tidak bisa ditahan lagi, tangannya bergerak cepat, dan ia berhasil menguasai pergelangan tangan Su Hongeng. Kau tak akan mati di depanku, geramnya. Hayo, lekas bawa aku menghadap kakek gurumu. Segala sesuatu berjalan seperti apa yang Ielip Tiong rencanakan, maka dikala Niei Wiai Kong turun tangan, ia tidak berkelit. Kini ia hendak dijadikan sandera. Mulutnya sengaja berteriak-teriak. Eh, eh, mau apa? Lekas lepaskan. Di mana kini sucu umu berada? Tanya Niei Wiai Kong. Mari kita mengadakan pertukaran tawanan. Lalu Niei Wiai Kong menoleh ke arah Lan Hoa dan memberi perintah. Hayo, bawa aku keluar dari tempat ini. Badan Lan Hoa gemetaran. Aku, aku tak berani, ia menolak dan mundur ke belakang, maksudnya hendak melarikan diri. Gerakan tangan Niei Wiai Kong lebih cepat, dengan satu tangan tetap menjinjing Ielip Tiong, lain tangannya bergerak, satu kali tangkapan, ia berhasil menyeret Lan Hoa ke tempat asalnya. Kau berani menantang ia mengancam. Dengan satu kali pukulan, batok kepalamu akan remuk menjadi abu. Betul. Betul hamba tidak berani, berkata Lan Hoa. Ia memandang Su Hongeng, dan meminta putusannya. Apakah sudah bersedia mati konyol Niei Wiai Kong semakin mengancam? Aku, aku, Lan Hoa tidak meneruskan kata-katanya, tapi memandang ke arah Ielip Tiong dengan mati meminta belas kasihan. Ielip Tiong berpura-pura memikir lama, kemudian menganggukan kepala berkata, Bukan salahmu. Bawalah. Niei Wiai Kong membebaskan Lan Hoa. Jangan mencoba main gila, ia memberi ancaman. Sambil menjinjing Su Hongeng yang dijadikan barang sandera, Niei Wiai Kong menyuruh Lan Hoa berjalan di depan, dengan maksud mengadakan perundingan, meminta kebebasan cucu perempuannya, dan ia melepaskan si Kongcu Partai Raja Gunung. Berjalan tidak lama, tiba-tiba terjadi perubahan, banyak bayangan-bayangan bergerak tanpa suara. Lima orang datang mengurung, mereka adalah dewa-dewa silat dari golongan susat seperti Raja Bajingan Cho Kha Uliong, Raja Seksu Tu Im Kha O, Raja Siluman Ban Cibu Be E Beng, Raja Setan Intaisi dan Raja Penyakit Laulik Su. Mendapat kurungan ini, wajah Niei Wiai Kong berubah. Dengan sebelah tangan menyeret Ielip Tiong, ia tempelkan lain tangannya pada geger si pemuda. Semua diam di tempat ia beri ancaman. Jika berani bergerak, jiwa ini bocah adalah sasaran pertama. HMM MBU Be E Beng berdengus. Tocu akan kehilangan kepercayaan. Suatu langkah yang kurang bijaksana, sambung Cho Kha Uliong. Semua tutup mulut hardik Niei Wiai Kong. Ketahuilah, sebagai cucu murid kesayangan Lo San Cu, Su Hong Eng ini sudah berada di tanganku, siapa yang bertanggung jawab bila sampai mengalami cedera. Hsu Twin Kha Uliong menyindir. Bukan caranya seperti ini. Apa Lo San Cu kalian rela, kalau jiwa cucu muridnya ditukar dengan jiwa cucu perempuanku? Berkata Niei Wiai Kong. Dimisalkan Lo San Cu kita bersedia melepaskan cucu perempuanmu, apakah kau kira mudah meninggalkan Lo San? Mengapa tidak Niei Wiai Kong masih mencengkeram Ielip Tiong? Aku harus disediakan perahu dan ditepikan di telaga darah. Di sana baru ku lepas. In Tai Su berkata, mungkinkah bisa terlaksana? Apa harus menggunakan kira kekerasan Niei Wiai Kong menantang? Siapa yang hendak mencoba? Tapi jangan salahkan diriku, kalau si bocah Su Hong Eng ini mati terlebih dulu. Apakah sudah tidak mau cucu perempuanmu? Bu Be Ebeng memberi peringatan. Umum sudah mengetahui kalau Niei Wiai Kong itu hanya memiliki seorang cucu perempuan, sayangnya tidak kepalang. Adanya Seng, ketua Pulau Bola Api di tempat itu dikarenakan cucu tersebut, Lo San Cu mengutus Cokaha Uli Yong menculiknya, terpaksa Niei Wiai Kong mengabdikan diri di sana. Bu Be Ebeng memberi peringatan, kalau cucu perempuan Niei Wiai Kong masih berada di dalam genggaman tangannya. Pertanyaan dan peringatan itu masuk ke lubuk hati Niei Wiai Kong, sebelumnya ia sudah merencanakan matang, biar bagaimanapun, ia tak berani membunuh Su Hong Eng, keselamatan Seng cucu perempuan adalah pedoman hidupnya. Segala ancaman yang tercetus keluar tadi hanya berupa ancaman kosong. Dimisalkan Lo San Cu tidak bersedia mengadakan pertukaran cucu-cucu itu. Ia pun tidak berdaya. Lima dewa sesat bisa menyelami isi hati Niei Wiai Kong, demikianlah mereka bersitegang. Perlahan tapi pasti, kurungannya semakin sempit. Menggunakan ketika tadi, Lan Hoa sudah menyikirkan diri, lari pergi. Sekarang tinggal Niei Wiai Kong dan Ielip Tiong, di samping dewa sesat yang sedang berusaha membebaskan kongcunya. Menyaksikan keadaan yang seperti itu, tangan kiri yang menempel di geger sukongeng diperkeras, demikian ia mengertak. Semua berhenti. Atau jiwanya kukorbankan terlebih dahulu. Ielip Tiong merasakan adanya tekanan yang semakin keras itu, ia menganggakan mulut berteriak-teriak. Hanya permainan biasa. Betapa sakit pun pukulan-pukulan yang dijatuhkan pada dirinya. Tidak ada alasan ia berteriak-teriak seperti itu. Apalagi tekanan Niei Wiai Kong hanya bersifat ancaman, bukan betul-betul hendak melukainya. Suara seakan sakit si pemuda sengaja dipertontonkan kepada dewa sesat saja. Betul-betul gerakan lima dewa sesat terhenti. Siapa yang harus bertanggung jawab, kalau sampai terjadi suhongeng terbunuh mati? Mana mungkin mereka berani menjamin kemarahan lo sancu? Bu B. E. Beng berkerut alis. Gerakan kakinya sudah terhenti, kini giliran perang mulut katanya. Niei Wiai Kong dengar baik-baik. Bukan keselamatan cucu perempuan saja yang harus dipikirkan. Apa kau kira, jiwamu bisa dipertahankan dari serangan kita berlima? Niei Wiai Kong mendapat angin. Hahaha, ia tertawa besar. Boleh dicoba, bukan? Sebelumnya, sebelum kematianku dan kematian cucu perempuanku. Jiwa-jiwa kalian juga harus dipersembahkan. Semua orang segan kepada adat Niei Wiai Kong yang cukup keras, walau lima lawan satu, belum tentu mereka dapat menundukan secara mudah, mengingat ilmu silat si ketua pulau bola api yang memang bisa menandingi Gou Kiat Sin Mouaw Yang Hui Almarhum. Sesudah ancaman itu berulang kali dikeluarkan, mereka harus ngalah sedikit. Baiklah, akhirnya Bu Be E. Beng berkata. Lebih baik kau berbicara langsung dengan Lo San Cu. Iring-iringan itu menuju ke arah ruangan Pahau Tong. Lo San Cu sedang istirahat, menerima laporan kalau cucu muridnya ditawan Niei Wiai Kong. Ia segera mengenakan pakaian kebesarannya itu, pakaian dan kerudung kepala warna hitam. Memasuki ruangan sidang Pek Kau Tong dan berteriak. Niei Wiai Kong, mengapa kau tidak berfoya-foya, mencari kesenangan di Istana Kristal? Apa kerjamu menangkap Su Hongeng? Mungkinkah Lo San Cu perlu penjelasan lagi berkata Niei Wiai Kong? Lo San Cu berkata. Niei Wiai Kong, percuma. Tidak guna kau menangkapnya. Apa Lo San Cu hendak menyerahkan mati hidupnya jiwa cucu muridmu kepadaku? Tepat. Lebih baik kau kehilangan seorang cucu murid, daripada harus kehilangan kekuasaan atas dirimu. Su Hongeng Niei Wiai Kong berkata kepada pemuda yang berada di bawah kekuasaannya. Sudah dengar pernyataan kakek gurumu. Mengapa tidak meminta pertolongannya? Dimisalkan Su Hongeng menjerit-jerit dan meminta pertolongan Lo San Cu dengan kawan-kawan, bukankah tokoh yang bisa mengepalai sebelas raja-raja silat yang sudah bergelar dewa-dewa sesat itu merubah pikiran. Kenyataan Ie Lip Tiong tidak mengeluarkan suara. Ia menutup mulut merapatkan mata. Ia lebih yakin, tidak mungkin Niei Wiai Kong berani membunuhnya. Karena itu tiada rasa khawatir sama sekali. Menyaksikan sikap patriot Seng Cucu murid, Lo San Cu merasa senang. Kini ia memanggil. Su Hongeng. Teo Cu siap mendengar petua Su Chou jawab Ie Lip Tiong. Masih ingat kepada janjimu sebelum ku terima menjadi cucu murid bertanya lagi Lo San Cu. Hati Ie Lip Tiong tercekat. Bagaimana ia tahu, kalau Su Hongeng pernah mengucapkan janji apa, sebelum memasuki anggota Partai Raja Gunung? Pikirannya secepat itu bekerja, sebagai seorang cerdik segera ia memberi jawaban. Teo Cu tidak pernah melupakan. Nah berkata Lo San Cu. Coba kau terangkan kepada Niei Teo Cu. Harap Su Chou bisa tahu, berkata Ie Lip Tiong. Teo Cu rela berkorban, demi kejayaan Partai. Teo Cu akan menjadikan diri Teo Cu sebagai kambing domba yang dipersembahkan kepada Partai Raja Gunung. Nah berkata Lo San Cu sudah dengar, bukan kata-kata ini ditujukan kepada Niei Wiai Kong. Bedebah. Lagi-lagi kau yang menang Niei Wiai Kong menggerut tuh. Ia melepaskan Su Hongeng. Haha, Lo San Cu tertawa puas. Sebelumnya sudah ku katakan, tidak satu pun dari anak buahku yang bisa mengecewakan masih kurang yakin. Baiklah ku minta agar kau bisa membebaskan cucu perempuanku. Aku berjanji tetap mengabdikan diri. Lebih baik kalau kau bekerja untuk beberapa waktu. Sesudah itu, ku jamin kebebasan cucu perempuanmu itu, berkata Lo San Cu. Sebelum Yang Jie bebas, bagaimana aku bisa bekerja tenang berkata Niei Wiai Kong. Yang Jie adalah nama cucu perempuannya. Bisakah dibawa kes ini? Terus terang, aku tidak percaya lagi, Lo San Cu goyang kepala. Bagaimana aku bisa bekerja, kalau tidak mendapat kepercayaan? Perhatikanlah kesetiaannya Tocu. Cucu Tocu berada di dalam keadaan terjamin. Tidak bisakah aku melihatnya sebentar? Berpikir untuk beberapa saat. Lo San Cu menganggukan kepala baiklah, ia berkata. Menoleh ke arah pembantunya dan memberi perintah. Bawa anak perempuan itu kemari. Perintah ini bisa dijalankan segera, tidak lama, cucu perempuan Seng ketua Pulau Bola Api yang bernama Yan Jie itu sudah dibawa datang. Yan Jie hidup sebagai putri di atas Pulau Bola Api, Niei Wiai Kong terlalu memanjainya, karena itu, ia malas belajar ilmu silat. Mengetahui kelemahan ini, Lo San Cu mengutus Cokaha Uliong, menculiknya, dijadikan sandera, memaksa Niei Wiai Kong bekerja untuk pihaknya. Tentu saja, hidup di dalam penjara tidak bisa disamakan dengan keadaan di atas Bola Api. Betapa sengsaranya putri manja itu, sulit dilukiskan dengan pena, menjumpai Seng kakek, ia berteriak. Yaya, yaya, lekas tolong Yan Jie, Yan Jie tidak mau dikerangkeng lagi. Niei Wiai Kong berhasil membuktikan, kalau Seng cucu masih hidup seperti biasa, sesuatu yang sudah cukup mengirangkan, ia berteriak. Yan Jie, baik-baiklah kau menjaga diri. Untuk sementara, baik-baik hidup bersama mereka. Tidak. Tidak. Yan Jie berteriak Yan Jie tidak mau hidup dengan mereka. Yan Jie mau bersama-sama yaya saja. Yan Jie tidak mau hidup di dalam kerangkeng.